Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono mengajak seluruh kader DPC Partai Gerindra Jepara untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi pilkada serentak. Sudaryono juga mengapresiasi para kader Gerindra yang tetap berdiri teguh dan setiap mendukung Ketua Umum Prabowo, Subianto. Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono dalam menghadiri acara tasa Quran dan konsolidasi DPC Partai Gerindra Kabupaten Jepara baru-baru ini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkuat barisan kembali seusai memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Subianto dalam Pilpres 2024. Sudaryono mengatakan bahwa pengumpulan kekuatan ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Jepara saja, melainkan hampir di 35 Kabupaten, kota di Jawa Tengah. Menurut Mas Dar, sahapan akrab Sudaryono, konsolidasi ini juga sebagai betul perhatian kepada kader Partai Gerindra maupun relawan yang sudah berjuang untuk memenangkan Partai Gerindra di pemilu 2024. Lebih lanjut, Sudaryono menyebut konsolidasi juga bermanfaat untuk membupuk kekompakan Partai, serta mengecek kelombang pilkada di daerah. Ia pun mengucapkan terima kasih banyak bagi orang yang telah berjuang hingga ke tatanan paling bawah.